Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dan dimuliakanlah Tuhan. Enam hari sebelum Pascah, Yesus datang ke Bethania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Martha, melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak Narvas Cumurni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak Narvas Cumurni ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya, bukan karena ia memerhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Bethania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para suster, frater, bapak ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Waktu mengikuti pendalaman APP sub-tema terakhir dari APP 2023 tentang kita diutus ke tengah dunia yang penuh tantangan di KBG Santu Martinus, lingkungan Santa Tresia. Di bagian akhir waktu memberikan pencerahan sebelum berkat penutup, saya mengatakan bahwa sebagai umat beriman, kita perlu menaikkan atau upgrade status dari umat biasa menjadi seorang utusan. Karena kalau kita menjadi utusan, rahmatnya bisa lebih dari menjadi umat biasa. Dan kalau kita bicara tentang utusan, jangan berpikir tentang pastor, suster, frater. Semua yang dipilih untuk tugas pelayanan adalah utusan. Maka dari pengurus KBG, pengurus lingkungan, DPP, mereka yang termasuk dalam kategori fungsionaris pastoral adalah utusan-utusan Tuhan. Kemarin dalam rapat bersama para ketua lingkungan, saya mengatakan, kamu itu bekerja di lingkungan, harus dengar pastor, karena kamu diutus oleh saya, kan saya yang kasih kamu SK. Jangan sampai kamu membuat keputusan yang saya tidak tahu. Jadi kamu itu fungsinya konsultatif. Apapun yang kamu mau lakukan dan putuskan, tanya dulu ke Romo, supaya kamu tidak dijebak dalam bahaya yang tidak semestinya. Jadi upgrade status menjadi utusan itu maksudnya supaya kita itu hidupnya penuh rahmat. Karena ketika kita menjadi utusan, kita akan punya rasa sayang lebih di hadapan Allah, persis seperti yang Tuhan katakan kepada Yesaya dalam bacaan pertama. Jadi Tuhan bilang apa? Lihat itu hambaku yang ku pegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh roh ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dan memang ketika kita menjadi utusan Tuhan, yaitu menjadi fungsinaris pastoral, semua dilantikkan. Waktu itu Bapak Uskup yang melantik, dan kita diberkati. Itulah saat di mana roh diberikan kepada kita supaya kita punya kekuatan lebih dari menjadi umat biasa. Maka waktu sharing ada yang mengatakan, mereka melihat sesuatu yang istimewa setelah Pak Kaling Santa Tresia yang baru itu macam tampil beda dari sebelumnya ketika menjadi umat biasa. Lalu saya bilang, ya roh sudah mulai bekerja, dan kalau roh sudah bekerja di dalam diri kita, kita bisa bekerja melampaui kemampuan manusiawi kita, dan bahkan melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah keistimewaan seorang utusan. Dia akan selalu berkenan di hati Allah, terlepas dari kita berdosa atau tidak berdosa, tapi bahwa kita ada hati untuk Tuhan, untuk melayani, Tuhan akan mempunyai hati yang lebih untuk kita. Jadi hatinya berkenan kepada kita. Dan akan ada banyak rahmat yang disiapkan Tuhan, ketika kita siap menjalankan fungsi sebagai utusan. Saya juga sempat chat-chatan tadi dengan seorang istri dari seorang fungsionaris pastoral, bercerita-bercerita sedikit tentang pelayanan suaminya, lalu saya bilang, ya itulah seorang utusan, punya tantangan dan salib yang lebih dari menjadi umat biasa, tetapi ada banyak rahmat di balik itu. Yang penting kita jalani saja. Dan memang menjadi seorang utusan itu seperti yang saya katakan waktu itu, punya kriteria tiga hal ini. Satu, seorang utusan itu harus mencintai tantangan. Dua, seorang utusan itu harus membenci sona nyaman. Yang ketiga, seorang utusan harus mencintai dunia lain lebih dari diri dan kepentingannya sendiri. Kalau tidak mencintai tantangan, kita tidak akan pernah menjadi seorang utusan. Dan, kalau tidak mencintai tantangan, juga Tuhan tidak menyiapkan rahmat yang lebih untuk kita. Karena ketika ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, itu yang membuat kita berpikir kreatif. Berpikir lebih dari biasanya, bahkan butuh pengorbanan. Dan tidak ada pengorbanan yang tidak dirahmati Tuhan. Selalu ada. Karena ternyata, kata orang, rahmat memang gratis, tapi tidak otomatis. Artinya, butuh perjuangan dan pengorbanan, baru rahmat itu datang kepada kita. Rahmat itu berselebaran, ada. Tapi tidak semua orang langsung dapat, butuh pengorbanan dulu, baru ia dapat. Tanpa pengorbanan, tidak akan dapat rahmat. Nah, kalau bicara tentang tantangan seorang utusan, kita juga harus mengakui dan menyadari, bahwa tantangan utama, bukanlah yang datang dari luar, tapi yang datang dari dalam. Maka sering saya mengatakan, atau juga waktu itu saya mengatakan, jangan lupa, orang yang mengangkat-angkat, menyanjung-nyanjung, dan mensupport kita menjadi pengurus KBG dan lingkungan, bisa jadi itu adalah orang yang akan membanting kita, mengobrak abri kita, membangkang dan menantang. Itu kenyataan dan fakta yang akan kita alami. Jadi tantangan dari dalam itu lebih besar dan lebih menyakitkan, tapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan itu sudah berkenan, hati Tuhan itu sudah berkenan kepada kita, maka referen Masmur itu tetap menjadi sebuah moto dan pegangan, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Itu kata kunci, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Apapun tantangan, kita tetap kembali kepada Tuhan, yang adalah sumber terang dan keselamatan. Sering saya mengatakan bahwa, kalau Tuhan sudah jatuh cinta pada kita, ia tidak akan pernah menarik lagi rasa cinta itu kepada kita. Yang penting kita selalu siap untuk melayani. Toh akhirnya Tuhan melihat hati, bukan melihat opini publik, bukan melihat status orang, bukan. Orang boleh buat status apa saja di medsos, itu kan katanya, dia tidak melihat hati, Tuhan melihat hati. Dan Yesus dalam Injil juga punya tantangan tersendiri, yang juga sudah kita dengar dalam kisah sengsara kemarin. Dan tantangan terbesar untuk Yesus itu apa dan siapa? Bukan ahli Taurat dan orang Parisi, yang tidak suka dan membenci dia, tapi orang dalam yang mengkhianati, yaitu Judas. Itulah tantangan terberat untuk Yesus. Dan dalam Injil pada hari ini, sebelum ke kisah kemarin, kita menemukan Judas itu sudah mulai bermain. Bayangkan, saat Yesus dihargai orang, ketika dia diberi perjamuan di Bethania, dihargai oleh Maria, dengan menyeka rambutnya, menyeka membersihkan kaki dan menyeka dengan rambutnya, dengan minyak narmastu yang paling mahal, ini orang dalam yang omong paling banyak. Dia bilang apa? Ngapain pakai minyak mahal ini? Kita jual saja kepada orang miskin, supaya uangnya kita pakai. Dan ada catatannya, bukan karena dia memperhatikan orang miskin, tapi karena memang aslinya dia pencuri. Jadi istilahnya ini pencuri suci nih. Ingat, angka 300 ini mengingatkan saya akan sebuah komentar tentang kata 300. Yudas juga bicara tentang kata 300 kan? Angka 300. Tapi apakah itu karena dia benar? Dia mau menyembunyikan kebobrokannya di balik angka 300 itu. Dia bilang, kalau ini minyak dijual 300 dinar, uangnya kita bisa pakai, tapi ingat, dia itu pencuri. Saya takut orang yang omong angka 300 ini sebenarnya hasilnya pencuri juga. Pura-pura bicara, tapi sebenarnya pencuri juga. Jadi ini menariknya kata angka 300 ini ya, yang diungkapkan oleh Yudas. Dan memang Bapak Ibu dalam hidup kita tidak bisa mengingkari kenyataan, kadang-kadang Yudas teriak Yudas. Kan gitu. Ketika kita bicara tentang Yudas, nanti akan ada Yudas yang sebenarnya yang akan meneriakin Yudas. Itu fakta. Dan itu akan kita alami. Tapi tidak usah takut. Kan kita utusan Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan pilih kita karena Tuhan melihat hati. Tuhan sudah tahu kejujuran kita. Tidak perlu kita membela diri. Tidak perlu kita memamer-mamer. Yang penting kita tulus. Istilahnya omnia in caritate. Selalu layani dengan kasih, dengan hati. Jangan terpengaruh dengan apapun kata orang yang dalam tanda kutip Yudas zaman now mempengaruhi opini publik dengan pernyataan yang atau juga dengan status yang sebenarnya hanya untuk menjual diri sendiri atau berbicara tentang diri sendiri. Persis seperti Yudas. Bicara tentang menjual minyak narvastu dengan 300 dinar bukan karena memang dia mau membantu orang miskin tapi karena dia pencuri. Begitu kata kitab suci. Jadi tantangan terbesar itu bukan datang dari luar tapi datang dari dalam. Dan itu adalah pengkhianatan orang-orang yang kita anggap sangat dekat dengan kita. Juga mungkin orang yang sudah sangat kita bantu banyak. Saya tidak membayangkan ketika dulu Yudas diberikan tugas sebagai bendahara tentu awalnya dia dekat dengan Yesus dan karena Yesus percaya dengan dia. Tidak mungkin Yesus suruh dia jadi bendahara para rasul kalau Yesus tidak dekat dengan dia dan kalau Yesus tidak tahu siapa dia. Aslinya Yudas ini baik. Tapi dalam perjalanan seperti yang saya bilang dia tidak tahan godaan dan cobaan iblis. Jadi selanjutnya setelah dia dirasuki iblis dia tampil sebagai Yudas yang sebagai Yudas yang berbeda. Bukan Yudas aslinya. Jadi setelah dirasuki iblis dia tetap manusia dia tetap Yudas tapi hatinya bukan Yudas asli lagi tapi Yudas yang dirasuki iblis. Makanya waktu ada yang bertanya waktu itu Yudas masuk surga atau tidak? Saya bilang ya surganya iblis ya neraka. Dia masuk surga dalam kerajaan iblis. Jadi ada yang tidak mengerti lalu kemudian ikut komen-komen ya yang gitu-gituan. Tapi dia tidak paham dan tidak mengerti tentang Yudas. Jadi sejarah Yudas itu tersatanisasi atau dirasuki iblis itu bermula dari ketika ia sudah keenakan dengan uang. Dia sudah keenakan dengan mencuri. Dan iblis kan memang kerjanya begitu. Mulai dari hal-hal yang menarik kecil-kecil, kecil-kecil, tambah besar. Lalu lama-lama hatinya dikuasai iblis dan bahkan demi uang dia jual Yesusnya, Tuhannya. Kan gitu akhirnya. Dan dia sudah tidak sadar lagi kalau dia itu rasul, bendahara. Karena seluruh hati dan pikirannya sudah tersatanisasi, sudah dikuasai iblis. Jadi Bapak Ibu kita semua punya peluang jadi Yudas. Karena kita semua pasti akan selalu dicobai iblis. Nah persoalannya kita semua akan dicobai. Kita akan digoda dan dirayu dalam bahaya uang itu seperti Tuhan. Uang itu penguasa hidup. Semua pasti. Tapi justru dalam kondisi seperti itu kekuatan iman dan doa itu sangat penting. Dan dalam bacaan kemarin kita menemukan Yudas ini ketika Yesus suruh muridnya berdoa dia pergi konspirasi pergi deal dengan ahli Taurat dan orang Parisi. Kamu mau kasih saya uang berapa? Supaya saya kasih tahu kamu Yesus itu jam-jam segitu dia ada di situ supaya kamu bisa tangkap dia. jadi dia lupa doa sibuk untuk mencari uang. Bapak Ibu mungkin ini yang membuat kita bisa terjebak dalam bahaya uang bahaya Yudas. Demi pekerjaan demi uang kita lupa doa kita lupa Tuhan inilah kesempatan terbaik dan kesempatan emas bagi setan itu menguasai diri kita. Jadi itulah kesempatan emas bagi setan menguasai dan merebut hati kita. makanya kenapa kita jangan sampai lupa berdoa jangan sampai lupa misa karena doa dan misa adalah saat dimana kita selalu membiarkan hati dijaga oleh Tuhan. Ini penting karena kita hidup dalam banyak godaan dan tantangan ada banyak godaan dan tantangan dunia yang bisa pelan-pelan membuat kita digiring oleh iblis untuk kita tersatanisasi atau ter-yudasnisasi dan bahaya terbesar ketika sudah menjadi yudas Bapak Ibu kita kehilangan rasa malu sudah tidak ke gereja tidak berdoa komentar paling banyak omong paling banyak tentang Tuhan tentang gereja tentang kerajaan Allah itu kan sudah tersetanisasi tidak pernah mengambil bagian dalam sebuah karya emisi gereja tapi omong paling besar omong paling banyak seolah-olah mereka sudah yang paling hebat bangun gereja dan orang tidak akan pernah merasa malu seperti Judas sudah baik-baik direkrut Yesus sudah baik-baik dipercayakan Yesus dia buat begitu lagi sama Yesus jadi dia tidak punya rasa malu maka kita perlu bicara dan jaga diri kita terhadap godaan dan rayuan iblis agar ketika kita tidak digoda kita tidak terasuki itu paling penting jadi kerasukan setan bahasa kitanya atau satanisasi bahasa orang elit atau yudasnisasi dan kita semua peluang untuk itu makanya paling penting kita belajar dari yudas untuk diri kita sendiri tidak perlu menjadi yudas teriak yudas karena paling penting mari lihat ke hati masing-masing apakah memang kita sudah loyal dan total untuk Tuhan dan gereja itu jauh lebih penting apakah hati kita selalu kita jaga untuk Tuhan dan tidak ada kesempatan lain untuk kita selalu jaga hati dalam Tuhan kecuali doa doa dan misa kita semua manusia yang lemah dan sempurna Bapak Ibu saya selalu punya prinsip saya akan lebih memperhitungkan dan mendengar kalau orang-orang seperti Mama Jong berbicara Opa Lamber berbicara Om Beni berbicara atau mereka yang sering ikut misa harian dan doa karena mereka bicara dalam roh tapi kalau orang yang hitung-hitung ke gereja baru dia omong banyak dan bicara banyak dia bicara atas roh dari mana misa enggak doa enggak itu kan bahaya-bahaya yudas nisasi percaya diri dan tidak punya rasa malu tapi berani berbicara banyak kita semua punya peluang untuk menjadi yudas maka mari kita berdoa supaya jangan sampai roh yang merasuki yudas juga merasuki kita karena kalau sampai roh merasuki hati dan diri kita kita juga akan bisa menjadi yudas-yudas zaman ini mengkhianati teman dekat mengkhianati keluarga mengkhianati gereja mengkhianati teman-teman di tempat kerja seorang utusan mempunyai tantangan yang terbesar bukan dari luar tapi dari dalam dari orang-orang yang muncul sebagai yudas tapi tidak saya takut tetap teguh dalam iman bawa dalam doa percaya kepada apa kata masmur Tuhan adalah terang dan keselamatan itu prinsip yang jauh lebih penting dan lebih perlu abaikan komentar yudas-yudas zaman yang penting ketika Tuhan memilih kita sebagai utusan itu karena kita berkenan di hati Tuhan nanti Tuhan akan selalu jaga kita semoga Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati